Selamat menikmati Dan menarik Dan siapakah saya Kalau teman-teman mau tahu Saya itu mempunyai latar belakang pendidikan S1, S2, dan S3 Di dalam bahasa dan sastra Korea S1 saya di UI Kemudian S2 dan S3 saya di Kyonghi University Dan saat ini saya sedang menulis disertasi Dalam jurusan sastra klasik Korea Saya juga memiliki beberapa pengalaman pekerjaan Yaitu saat ini sedang menjadi dosen tamu Di Universitas Muhammadiyah Semarang Dan saya mengajar Korean conversation Dan juga introduction to Korean Untuk mahasiswa sastra Inggris Lalu saya juga mengajar bahasa Korea Di Lembaga Bahasa Internasional Universitas Indonesia Dan juga menjadi koordinator bahasa Indonesia Di LG Global School Jadi teman-teman bisa percaya Dengan apa yang saya ajarkan ya Karena saya bisa berbicara dengan bahasa Korea dengan baik dan benar Dan bisa mengajar teman-teman dengan menarik Nah, bahasa Korea dasar 1A yang saya pelajari ini Ditujukan untuk teman-teman yang baru pertama kali Belajar bahasa Korea Dan teman-teman bisa belajar bahasa Korea Melalui kosa kata, tata bahasa, dan juga percakapan Nah, di tangan-tangannya itu juga ada drama singkat teman-teman Jadi tidak cuma belajar dari saya juga Ada drama antara orang Korea yang berbicara bahasa Korea Jadi teman-teman bisa langsung dengar Pelafalan bahasa Korea dari native speaker orang Korea Kayak gitu Nah, di sini kita akan belajar kosa kata yang sesuai dengan tema Jadi nanti temanya apa? Misalnya temanya lagi makan di restoran Korea Nanti kita akan belajar Oh, kosa kata apa saja sih yang terkait dengan makan di restoran Korea Kemudian kita akan belajar apa lagi? Tata bahasa Jadi tidak semua tata bahasa itu diajarkan langsung banyak Teman-teman akan belajar tata bahasa yang wajib teman-teman ketahui dari dasar Jadi kita akan berikan tata bahasa yang sesuai dengan level teman-teman Dan wajib teman-teman ketahui di level yang terkait Kemudian drama Ya, seperti yang saya bilang tadi Ada drama ya Antara orang Korea Jadi teman-teman bisa langsung tahu Oh, kalau orang Korea menggunakan percakapan langsung dalam bahasa Korea itu seperti itu Jadi dramanya itu singkat dan mudah dipahami oleh orang asing yang baru belajar bahasa Korea untuk pertama kalinya Seperti itu teman-teman Nah, kalau misalnya teman-teman mau ikut kelas dengan saya Ada beberapa aturan yang harus teman-teman ketahui nih Yang pertama, teman-teman harus tentukan tujuan teman-teman belajar bahasa Korea itu apa sih? Apakah mau nonton drama tanpa subtitle? Atau mau ketemu orang Korea langsung? Atau mau kuliah di Korea? Jadi teman-teman harus tentuin tujuan teman-teman belajar bahasa Korea Supaya teman-teman bisa belajar bahasa Korea lebih rajin dan lebih semangat Kemudian yang kedua, melatih lafal Jadi rajinlah teman-teman untuk berlatih lafal Terutama dari drama singkat yang kami sediakan Dan yang ketiga, rajinlah untuk membuat kalimat dan latihan berbicara Jadi jangan takut teman-teman Latihan aja ngomong Seperti itu Latihan terus dan menerus Jadi teman-teman bisa menggunakan lafal Korea yang baik dan benar Seperti itu teman-teman Dan juga kalau misalnya teman-teman mau menggunakan master topic dengan lebih baik lagi Ada yang namanya A-Speak Yaitu teman-teman bisa berlatih Kosa kata dan tata bahasa yang sudah teman-teman pelajari dengan lebih baik lagi Dengan menggunakan percakapan yang ada Dan komunitas MT Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan di kelasnya Gak usah takut, aduh saya harus tanya sama siapa Ada yang namanya komunitas MT teman-teman Jadi teman-teman langsung tanya aja di situ Nanti saya atau Sonsenim yang lain Atau mentor yang lain akan menjawab pertanyaan teman-teman Jadi gak usah khawatir Kalau misalnya teman-teman bingung Waktu lagi belajar Aduh saya harus tanya siapa Teman-teman bisa menggunakan komunitas MT Jadi gimana teman-teman Sudah siap belajar bahasa Korea dengan saya? Siap? Oke kalau gitu kita belajar pelajaran pertama ya Segera setelah ini Swapsigane Sampai jumpa teman-teman Tampak teman-teman Tampak teman-teman Tampak teman-teman